Pengungkapan suap terkait pilkada lebah Banten yang berujung penangkapan mantan ketua mahkamah konstitusi Akhil Mukhtar membuka borok dinasti politik Banten. Pertarungan politik regional menjelma menjadi potret konstelasi dinasti politik nasional, sekaligus menjadi cacat demokrasi. Berikut redaksi kontroversi. Borok sebuah sistem konstitusi di negeri ini terbuka sangat jelas. Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga hukum tinggi belakangan mendapat gelar baru, koruptor kelas kakak. Akhil Mukhtar dan sengketa pilkadanya mencoreng wajah demokrasi negeri ini. Ketelibatan tubagus Kairiwardana atau Wawan, adik kandung Ratu Politik Banten, Atut Kosia, menjadikan fakta rantai pesta demokrasi negeri ini ternodai. Atas sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi, hanya dihargai 1 miliar rupiah. Komisi Pemerantasan Korupsi sudah menetapkan secara resmi, orang-orang yang telah kita sebutkan sebagai tersangka. Publik tak banyak tahu ada apa di pusat pusara suap sengketa pilkada ini. Mengapa hasil pemilihan bupati dan wakilnya di Kabupaten Lebak, Banten seakan menjadi sebuah pertaruhan. Pertarungan merebut kursi bupati Lebak, Banten praktis merupakan duel dua pasangan calon yang didukung partai politik. Pasangan Iti Oktavia, anak kandung bupati Lebak, mulia di Jayabaya, menggandeng Ade Sumardi dan didukung tujuh partai politik. Sementara Amir Hamzah Kasmin, maju dalam pilkada Lebak, Banten dengan dukungan partai kolkar. Sedangkan pasangan PP Faisaluddin, Aang Rasidi, maju melalui jalur independen. Bahwa ada pertarungan yang cukup seimbang sebenarnya secara kalkulasi politik, di mana penguasaan infrastruktur ekonomi, infrastruktur politik yang sama besar sama kuat, itu kemudian kemenangan lebih ditentukan pada penguasaan infrastruktur birokrasi yang lebih dikuasai oleh Jayabaya ketimbang Haji Amir Hamzah dan pasangannya, Haji Kasmin saat itu. Ada yang berusaha mempertahankan kekuasaannya. Sementara ada pula yang ngotot ingin menang, menjadi pemimpin baru bagi masyarakat Kabupaten di Lebak. Kita memiliki bukti 72, 72 bukti pelanggaran yang secara terstruktur, sistematis, dan masif. Yang kita dapatkan baik berupa audio visual, kemudian audio record, dan kemudian saksi-saksi. Ya, semua kita kecewa, apalagi setelah dua hari tertangkapnya ketua MK. Ya, ini mengagetkan kita semua, yang tadinya kita percaya, lembaga ini lembaga yang bersih, ternyata di Republik ini enggak ada yang bersih kayaknya. Putusan pemungutan suara ulang dalam pilkada Lebak Banten inilah yang memicu geger dinasti politik di negeri ini. Dinasti dan pertarungan politik begitu kental dalam hajat Pesta Demokrasi Kabupaten Lebak Banten. Keberadaan Tuh Bagus Kairi Wardana atau Wawan merefleksikan Kupu Ratu Atut Kosia. Sementara, keikusertaan Iti Oktavia diduga sebagai suksesor kepemimpinan Bupati Mulia di Jayabaya, yang tidak lagi punya hak menjalankan diri sebagai Bupati periode 2013-2018. Jangan dulu bicara politik. Stok, semua intrik dan konflik kepentingan kelompok. Sebuah paradoks di tanah Lebak Banten nyata-nyata membuat siapapun menjadi miris. Secara umum, Banten sebagai sebuah provinsi masih punya hutang banyak terhadap masyarakatnya. Apalagi 30 persen desa di Banten tergolong desa tertinggal. Infrastruktur masih ambur aduh. Dari penelusuran tim redaksi kontroversi, di Kabupaten Lebak, fakta sosial yang tertangkap jelas-jelas bertolak belakang dengan gegap kepitanya sebuah hajat politik memperebutkan kekuasaan. Sekolah Butut tak tersentuh bantuan. Atau terminal yang terbengkalai. Nyataan ini begitu jelas, menunjukkan para pemimpinnya melupakan masyarakat yang memberinya mandat. Tidak ada perhatian serius ketika mereka terjebak dalam kemiskinan. Jika mengacu pada data anggaran pembelanjaan daerah APBD Provinsi Banten secara keseluruhan, angka 6 triliun rupiah boleh jadi tidak dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. APBD kita sekitar 6 triliun. Cuma pada pelaksanaannya, ini apa, manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat. Terbukti dengan banyaknya infrastruktur, sarana pendidikan, jaminan kesehatan, dan hal-hal lain yang bersentuhan dengan masyarakat, itu tidak ada progresnya. Fakta politik di Kabupaten Lebak dan Banten sebagai sebuah provinsi, boleh jadi merupakan kunci pembuka kelemahan sebuah produk undang-undang yang memberikan keleluasaan membangun dinasti-dinasti dalam sebuah sistem pemerintahan daerah. Data Kementerian Dalam Negeri mencatat, di Indonesia saat ini terdapat 57 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terlibat politik dinasti. Yang terjadi di Banten khususnya adalah politik dinasti. Politik dinasti itu adalah pengutamaan orang untuk duduk di dalam jabatan-jabatan politik, tetapi mengabaikan kelayakan dan kepatutan, mengabaikan integritas dan kapasitasnya. Eksistensi dinasti politik kan sesungguhnya tidak bisa dibendung, karena terjadi di manapun, di semua partai, bahkan di semua negara. Perciptanya dinasti politik ataupun politik dinasti, disadari atau tidak merupakan buah dari produk undang-undang. Pemerintah sudah paham dan sepertinya tahu apa yang semestinya dipenahi. Tahun politik sudah diambang pintu. Semua pihak harusnya sudah sadar betul efek buruk dari sebuah dinasti dalam politik dan pemerintahan. Dinasti politik hanyalah sebuah kejajatan dalam sebuah sistem demokrasi. Rakyat pemberi mandat tak punya daya untuk mengubahnya. Di beliputan Trans7.